Majelis Ulama Indonesia Banten menolak demo Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkistis. MUI meminta masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja agar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Para ulama di Provinsi Banten meminta elemen masyarakat tidak terprovokasi oleh ajakan kelompok-kelompok tertentu untuk berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung recu. Pasalnya selain merugikan orang lain, unjuk rasa juga berpotensi menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. MUI Banten mengajak masyarakat yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja agar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketua MUI Provinsi Banten, A.M. Romli mendukung semua elemen masyarakat yang tidak setuju mengajukan judicial review ke MK daripada berunjuk rasa dengan anarkistis. Ormas Islam dan Pimpinan Majelis Taklim diminta tidak terprovokasi ajakan demo yang berujung recu. Ormas Islam Banten, Pimpinan Majelis Agama Banten, kalau begitu kita uji saja di Mahkamah Konstitusi sebagai instansi konstitusional kita. Oleh karena itu, kalau memanya tidak puas, tidak setuju, atau merasa keberatan, silakan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu jalan terbaik daripada saling otot-otot, saling otot-otot di jalan ya, itu lebih baik kita diselesaikan dengan secara hukum. A.M. Romli menambahkan polemik Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya diselesaikan dengan cara konstitusi.